Bumbu rawan Jawa Timur 50 porsi, ini resep otentik khas Jawa Timur, rasanya dijamin asli, bisa buat ide jualan, menu catering, buka warung atau lainnya, awet berbulan-bulan dan praktis banget Halo teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel, apa kabar semuanya pada sehat-sehat ya dan tetap semangat Di episode ini, Dapur Cantik akan membuat bumbu rawan Jawa Timur 50 porsi, nah bagaimana cara membuatnya dan bahannya apa saja yang diperlukan, simak terus ya videonya Tapi jangan lupa tekan dulu tombol loncengnya, supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel Ayo segera mulai, ikutin terus videonya hingga nanti selesainya Ini bahan-bahannya untuk membuat bumbu rawan Jawa Timur 50 porsi, cukup banyak ya teman semua Ada bawang merah, bawang putih, ada kencur, kemiri yang sudah disangrei, kunyit dan jahe Ini bahan yang tidak boleh ketinggalan, wajib ada ya teman semua untuk membuat rawan, yaitu kluwek Dan kluwek ini sudah dikeluarkan dari cangkangnya, direndam dengan air panas ya, supaya lunak dan pada waktu dihaluskan akan sangat mudah Saya masukkan semuanya ya, bahan untuk bumbu rawannya ini Kalau teman semua tidak ada blender yang besar, bisa diulangi beberapa kali ya Tidak masalah, yang penting bisa dihaluskan Saya masukkan kluweknya ya, dengan airnya sekalian, jadi nanti tidak perlu ditambahkan air lagi Cukup dengan rendaman kluweknya ini saja Sudah masuk semuanya, semua bahan bumbu rawannya, saya akan tutup Sekarang saya tumis dulu ya, bumbu rawannya Bumbu rawannya sudah di blender sampai halus seperti ini ya Minyaknya sudah panas Diaduk-aduk ya, teman semua Hampir penuh satu wajan bumbunya Saya akan tambahkan bahan-bahan yang lainnya Serai yang sudah dikeprek ya Oke, saya aduk-aduk dulu Kemudian ada lengkuas yang sudah dikeprek juga Daun salam Kemudian daun curup-curup yang sudah dibuang tulang daunnya Sambil diaduk-aduk terus supaya tidak gosong Saya masukkan garam dekura, ini garam favorit saya ya Ini garam rendah natrium, kaya mineral Saya kasih garamnya ini 5 sendok 2, 3, 4, 5, cukup Saya aduk-aduk lagi Masih ada bahan lain yang belum saya masukkan Ada jintan bubuk Ketumbar bubuk Lada bubuk Gula pasir Dan yang ini asem jawa ya, teman semua Oke, sudah masuk semua bahannya Sekarang diaduk-aduk terus Sampai bumbunya ini tanah Sampai mateng ya Sampai tidak bau bumbu yang mentah Dan sampai aromanya harum Bumbu rawan satu wajan ini cukup untuk 50 porsi ya Teman semuanya Dagingnya bisa 5-6 kg Kemudian airnya 20 liter Jadi sangat cukup banget Kalau teman semua ingin membuat rawan dalam porsi besar Resep ini bisa dipraktekkan ya Dan bumbu rawan ini bisa dijadikan untuk ide jualan ya Teman semua Kalau teman-teman mau jualan bumbu rawan Ini di daerah di luar Jawa Timur Sangat jarang dijumpai ya Untuk bumbu rawan seperti ini Jadi bisa dijadikan ide jualan ya Diaduk-aduk terus sampai mateng ya Bumbu rawan ya Bumbu rawan ini bisa tahan lama ya teman semua Ditaruh di freezer ya Di tempat yang kedap udara Jadi bila diperlukan baru diambil Jangan dibuka ditutup Malah nanti jadi rusak Kalau perlu bisa diambil Jadi tempatnya itu dipisah-pisah Jadi tidak langsung sekaligus satu tempat besar seperti ini Secukupnya saja di tempat-tempat yang kecil-kecil seperti itu ya Jadi sangat praktis sekali teman semua Kalau punya stokan bumbu rawan ini di rumah ya Bumbunya sudah mateng Warnanya sudah berubah Lebih gelap daripada yang tadi ya teman semuanya Jadi jangan terlalu lama juga Supaya bumbunya tidak kering ya Saya matikan dulu apinya Bumbu rawan Jawa Timur 50 porsi Ini resep otentik khas Jawa Timur Rasanya dijamin asli Bisa buat ide jualan Menu catering Buka warung atau lainnya Awet berbulan-bulan dan praktis banget Semoga bermanfaat ya buat teman semuanya Jangan lupa berbagi dengan teman yang lainnya Terima kasih teman semua yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel Dan sampai jumpa lagi Di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel Dadah